Saat ini kita masih membahas tentang the 10 value of money. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menghitung PMT atau Annuity of Payment dalam konsep Ordinary Annuity. Sebelum kita menghitung dan belajar contoh kasusnya, kita perlu tahu apa itu Ordinary Annuity. Annuity atau Annuitas adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan pada rentang periode tertentu, misalkan harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Nah, untuk Ordinary Annuity ini, pembayarannya dilakukan pada akhir periode, misalkan setiap akhir tahun, setiap akhir bulan. Oke, kita langsung saja untuk lebih mudah memahami konsep ini, kita belajar contoh kasus. Kasus di sini sering kita jumpai atau dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentang kredit kepemilikan rumah. Nah, di sini Pak Dino berniat mengajukan KPR selama 15 tahun untuk pembelian rumah baru senilai 1 miliar rupiah. Dunga KPR tetap sebesar 12 persen. Berapa besar angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Pak Dino? Nah, di sini berarti anuitasnya adalah bulanan, per bulan, bukan tahunan, karena pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan. Di sini akan kita hitung PMT-nya, Annuity of Payment. Dalam hal ini, angsuran per bulannya berapa yang harus dibayar oleh Pak Dino selama 15 tahun? Langsung saja kita hitung pakai rumus manualnya, present value sama dengan PMT, kali 1, minus 1, plus I, pangkat N, per I. Yang akan kita hitung adalah PMT-nya, Annuity of Payment-nya. Present value-nya sudah diketahui, yaitu pinjaman sebesar 1 miliar. I-nya tadi, bunga tetapnya selama 15 tahun adalah 12 persen, 12 persen, dan N-nya adalah 15 tahun. Nah, dalam hal ini, karena pembayaran dilakukan secara bulanan, maka N-nya itu dikali 12, jadi 15 dikali 12, jadi 180. Sebaliknya, I, annual interest rate, karena ini dibayar bulanan, maka dibagi 12, jadi 12 persen dibagi 12, yaitu 1 persen, atau 0,01. Setelah kita hitung hasilnya, 12.680,62 rupiah. Jadi, Pak Dino setiap bulannya selama 15 tahun harus membayar cicilan sebesar 12.680,62 rupiah. Kita juga bisa menghitung menggunakan kalkulator finansial atau Microsoft Excel. Kali ini kita coba dengan Microsoft Excel. Cukup mudah dan simple. Kita tinggal ketik sama dengan PMT. Klik PMT. Sudah muncul formulanya, read, enter, pv, fv, dan type. Rate-nya, jangan sampai lupa, karena ini bulanan, maka annual rate, rate tahunannya dibagi 12. Tadi sudah ketemu 12 persen dibagi 12, jadi 1 persen. Masukkan dalam bentuk desimal. 1 persen sama dengan 0,01. Titik koma, Npernya, begitu pula Npernya, karena ini diperhitungkan bulanan, 15 tahun dikali 12, ya. 15 dikali 12, 180. Pv-nya, 1 miliar, ingat, memasukkannya perlu dikasih notasi negatif. Negatif, 1 miliar. Fv-nya, kita tulis, kita masukkan angka 0. Kenapa 0? Karena di akhir tahun ke-15, Pak Dino sudah tidak punya hutang lagi, alias hutangnya menjadi 0. Ya, feature value dari hutang tadi sudah menjadi 0. Dan type-nya kita abaikan, kita tinggal enter. Ya, hasilnya sama dengan rumus manual tadi, 12.680.62 rupiah. Jadi, metode menghitung PMT dalam konsep Ordinary Annuity ini sangat berguna ketika kita mau menghitung jumlah cicilan KPR yang akan kita ajukan. Oke, terima kasih. Selamat menikmati.